Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kesimbangan fasa. Kesimbangan fasa ini nanti saya bagi menjadi 3 part. Kali ini saya akan membahas mengenai part 1 dulu ya. Baik, silakan disimak. Dalam materi kesimbangan fasa ini, ada 5 hal yang akan kita belajari. Pertama, ada perubahan fasa. Kemudian, ada diagram fasa. Ada kelarutan, sifat koligatif larutan, dan kesimbangan kimia. Nah, pertama disini, apakah Bapak Ibu mengetahui benda apakah ini? Mungkin, apakah ini seperti busa, Bu? Apakah ini suatu tumbukan apa? Nah, benda apakah ini mungkin bagi Bapak Ibu yang suka nonton konser, benda ini tidak asing, gitu. Apa benda ini? Jadi, benda yang tadi di depan adalah dry ice. Jadi, dry ice ini merupakan wujud padat dayi karbon dioksida pada temperatur minus 78 C. Material ini sangat bermanfaat untuk melindungi material lain yang membutuhkan temperatur yang sangat dingin. Pada tekanan normal, dry ice berubah menjadi gas CO2 tanpa meninggalkan residu fasa cair. Hal inilah yang menyebabkan disebut sebagai dry ice. Kan kering, jadi es kering. Untuk CO2 cair atau karbon dioksida cair diperoleh dari gas karbon dioksida yang diberi tekanan tinggi melebihi 5 atm dengan temperatur rendah sekitar negatif dalam latusias celcius. Nah, gas CO2 cair ini memiliki temperatur sekitar negatif 57, jadi suhunya lebih tinggi dibandingkan yang dry ice, sehingga banyak diaplikasikan untuk pendingin atau freezer. Nah, seperti air atau senyawa murni lainnya, CO2 bisa berada dalam fasa padat, cair, dan gas, dan dapat berubah dari satu fasa ke fasa yang lainnya. Semua senyawa dapat berubah wujud di bawah pengaruh temperatur dan tekanan. Perubahan fasa. Jadi, sebelum kita mengejar ke perubahan fasa, perlu bapak-ibu ingat di sini, fasa yang ada di dunia ini ada tiga jenis. Ada fasa padat, fasa cair, fasa gas. Nah, fasa padat, cair, dan gas, kalau kita lihat dari keteraturan bentuk molekulnya, jika pada fasa padat atau solid, dia sangat teratur. Kemudian, kalau liquid, dia tidak teratur seperti ini, tapi dia mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Kalau udara, sangat tidak teratur. Nah, di sini, dia dapat dirumuskan dengan mudah karena kerapatan partikel dan interaksi antar partikelnya. Nah, namun, dapat diamati perubahan wujud fisiknya dengan jelas. Nah, pada gas ini, pada solid dan liquid ini, tidak ada rumusnya ya, bagaimana kita melihat apa itu kerapatannya, itu tidak ada, tapi dapat diamati secara wujud fisik. Untuk gas, ini kita melihatnya menggunakan rumus hukum gas ideal. Yang kita lihat dengan rumus PV sama dengan MRT ya. P, yaitu tekanan, V, volume, N, mol, R adalah ketetapan gas, T adalah temperatur dalam Kelvin. Perubahan Fasa Masing-masing wujud sat, baik fasa padat, cair, atau gas, pada umumnya dapat berubah menjadi fasa lain yang berbeda dari fasa asalnya melalui proses perubahan fasa. Nah, misal di sini, kalau kita amati, ketika padatan berubah menjadi gas, dia mengalami perubahan fasa yang sublimasi. Ketika gas menjadi padat, namanya deposisi. Kalau padatan menjadi cair, dia mengalami melting atau meleleh ya, maksudnya meleleh. Kemudian, ketika cair, menjadi gas, penguapan, atau vaporisasi. Kemudian, kalau dalam bentuk liquid, menjadi padatan, dia pembekuan, atau freezing. kalau gas menjadi liquid, mengalami proses kondensasi. Nah, perubahan fasa, yaitu perubahan dari satu fasa ke fasa yang lain dengan perubahan fisik pada kondisi-kondisi tentu. Misal di sini ada contoh proses sublimasi iodine. Apa itu sublimasi? Perubahan fasa dari padatan menjadi gas. Nah, kita ketika belajar tentang kestimbangan fasa, perubahan fasa, kita harus memahami tentang tekanan uap. Zat cair dan beberapa zat padat dapat menguap secara terus-menerus. Apabila satu zat cair diletakkan dalam wadah tertutup dan masih memiliki bagian yang kosong, tekanan parsial akan berlangsung dalam kondisi ini. Tekanan uap adalah tekanan parsial dari zat cair yang menguap dan diukur pada kondisi setimbang sesuai temperatur yang diberikan. Molekul air pada permukaan atas barometer ala pengukur gas di sini ya akan menguap dan terdistribusi karena adanya energi kinetik. Uap air hanya akan bergerak saat energi kinetiknya lebih besar dari energi potensial yang dimiliki molekul liquid. Nah, ini adalah distribusi energi kinetik pada molekul liquid atau cair ya. Jadi, di sini semakin tinggi energi kinetiknya jadi, kalau kita lihat ini, ini adalah jumlah molekul yang di sini ketika jumlah molekul yang sangat tinggi energi kinetiknya relatif rendah. Ketika jumlah molekul yang rendah di sini energi kinetiknya sangat tinggi. Nah, ini adalah laju penguapan dan kondensasi dari liquid tadi. Jadi, ini ada pengaruh dari masing-masing pelarut ya. Nah, kita baca tentang didi dan titik leleh. Jadi, kalau kita bilang didi, yaitu perubahan solid menjadi liquid. Kalau leleh, apa tuh? Maaf, jadi kalau didi dan lelehnya jadi dia pertengahan di sininya ya. jadi, apa tuh ketika solid menjadi liquid, dia leleh. Kemudian, ketika solid mau menjadi gas, dia mengalami banyak fosa mendidih tadi ya. Nah, ini adalah beberapa tabel yang berisi di beberapa bahan titik leleh dan titik didi pada satu ATM. Nah, jika kita amati di sini, apakah ada kaitan antara pilihan dan titik didi dalam masing-masing bahan? Jadi, misal di sini saya ambil contoh, misalkan ini aquades. Aquades, jika dalam atau air, ketika dalam bentuk padatannya, dia set molekular, memiliki melting point 0 dan boiling pointnya atau titik didinya adalah 100 celcius. Misalkan, di sini ada Na atau sodium, natrium, ya, memiliki titik lalanya 90 celcius, kemudian titik didinya adalah 863. Jadi, kalau titik didih itu biasanya dikaitkan dengan pada fase larutannya, jadi, sudah larut dengan aquades, gitu ya. Kalau dari leleh, jadi, daripada tang, dilelehkan emang, gitu. Jadi, untuk alat melting point ini, emang khusus untuk melihat titik didinya, eh, maaf, titik lelehnya. Ada melting point aparatus, namanya. Nah, ini adalah gruva pemanasan air, ya. Jadi, di sini ketika air dari fase solid atau es menjadi cair, liquid, dia memiliki entalpi 6,01 kJ per mol. Kalau ini dari liquid menjadi gas, dia membutuhkan energinya jauh lebih tinggi dibandingkan energinya padatan menjadi cair, ya. Jadi, dibutuhkan lebih banyak kalor untuk menguap daripada mencair. Nah, ini ada persamaan clausius kaperon, hubungan tekanan uap dan temperatur cairan. Nah, persamanya adalah len P, ini kita menghitung baik kalkulator, len P sama dengan negatif A per T plus B. Tapi, ini kalau disedhanakan seperti ini, Y sama dengan AX plus B. ini kalau kita menggunakan persamaan kufanya ya. Persamaan di atas diturunkan dari termodinamika dengan mengasumsikan uap sebagai gas ideal, sehingga dihasilkan persamaan clausius clausius kaperon yang menyatakan konstanta A sebanding dengan perubahan panas penguapan. Nah, ini adalah rumus jadinya. Jadi, len P sama dengan negatif delta P dibagi R adalah apa itu? terketepan gas T adalah sudah bentuk kelvin plus B. nah, dari persamaan clausius kaperon ini, kemudian dia lebih disedhanakan lagi, sehingga menjadi len P2 sama per P1, jadi, apa itu P2 dan P1? jika jadi, kalau P1 ini tekanan uap pada temperatur absolut, P2 tekanan uap jika pada T2. Nah, sama dengan ental pivaporisasi atau penguapan dibagi ketetapan gas kali seperti T1 min seperti T2. Nah, ini adalah latihan soal, nanti coba dikerjakan ya. Nanti ini saya berikan materinya lewat grup WhatsApp, silakan dicatat soalnya, coba dikerjakan dengan memulai persamaan Clausius ke Laperon. Kemudian ada diagram Fasa. Nah, diagram Fasa ini kita harus mempelajarinya, jadi, suatu grafik yang menggambarkan kondisi yang berada dari suatu Z yang stabil. Karena ada 3 Fasa dalam dunia ini, ada Fasa padatan, cair, sama Fasa gas. Jadi, kalau kita lihat di sini, A, A ke B di sini, A ke B di sini, ada titik leleh, solid menjadi liquid. Kemudian, dari A ke C, jadi, dari posisi U ini, ada tekanan uap dan titik didih. Jadi, antara liquid dan gas, ada tekanan uap dan titik didih. Kalau A dan B di sini, A dan B antara apa itu, solid dan liquid ini, dua yang di belah ini, ada titik lelehnya. kemudian, A dengan D, adanya tekanan uap, jadi, antara gas dengan solid. Titik A adalah triple point, yaitu yang menggambarkan bahwa temperatur dan tekanan Z dari 3 Fasa yang terbentuk berada dalam Fasa Kestimbangan. Nah, ini diagram fasanya dari CO2 kalau kita amati ini, jadi, A yang di sini yang tengah-tengah ya, yang triple A adalah pada suhu min 57 Celsius pada tekanan 5,1 Atm. Ini adalah diagram fasanya dari suhu sulfur tadi, jadi, masing-masing zat itu memiliki diagram fasanya beda-beda tergantung dimanakah keseimbangan fasanya. Nah, ada juga temperatur dan tekanan kritis. Temperatur kritis yaitu temperatur atau suhu di atas di mana suhu suatu zat cair dari senyawa dapat menghilang tanpa memperhatikan pengaruh dari tekanan. Nah, tekanan kritis tekanan uap pada saat temperatur kritis. Nah, ini adalah contoh fluida superkritik. Maksudnya, ini digunakan dalam teknologi teknik untuk menganalisa maka superkritik. Bisa untuk analisa, bisa untuk proses distilasi. Nah, ini adalah aplikasi fluida superkritik. Jadi, ada contoh produknya, produknya adalah decaf coffee, jadi kopi yang telah dihilangkan kafeinnya. Jadi, kopinya bebas kafein. Yaitu, kopi yang secara natural dihilangkan kafeinnya menggunakan superkritikal karbon dioksid. Sekian materi tentang kesimpangan fasa part 1 ini. Silahkan belajar lagi. Selamat belajar!